Nah, kesatu, kita harus pilih ikan yang menurut kita anatominya lumayan bagus. Kedua, kita harus pakai, pertama-tama kita pakai lampu soft tanning. Pakai soft tanning, jadi dia perlahan-lahan ikan itu akan mulai merah dan memerah. Dan untuk perawatannya, air kalau bisa diganti setiap hari 20%. Kemudian, untuk pakan, kita kasih udang, hampir full udang. Jadi kita lihat dari waktu ke waktu, berapa lama itu akan ada perubahan di ikannya. Warnanya semakin baik dan semakin enak dilihat. Nah, untuk yang lain maksudnya, biar itu semua membutuhkan proses waktu. Tidak semua secara instan. Ya itu mungkin arwana butuh waktu antara 8 bulan sampai 1 tahun. Untuk bisa warna itu merah semakin enak dan semakin bagus untuk dilihat. Ya, trip-trip untuk mewarna ikan arwana ya kurang lebih seperti itulah. Dan kalau bisa juga kadang-kadang ada kecocokan dari lampu tanning. Lampu-lampu tanning itu misalkan ada yang cocok pakai aquasoning, ada PLL, ada pakai soft tanning. Ya itu tinggal tergantung karakter ikannya ketemui di mana. Dan kita harus mencoba di mana cocok dengan ikan itu, lampu-lampu tanningnya. Ya itu aja sih saran dari saya. Makasih.